Intro Dalam rangka memperingati hari bumi dan mengembangkan potensi alam di Cepu, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPP SDM di Gas Cepu melakukan gerakan menanam 2000 pohon jati jenis kumbokarno di lahan area migas Cepu. Kegiatan yang diawali dengan senam bersama ini diikuti For PIMK Cepu, Instansi Pemerintahan Kabupaten Blora, serta para pelajar di Kecamatan Cepu. Gerakan tanam 2000 pohon ini merupakan kelanjutan program sebelumnya yang telah menanam 3200 pohon. Berikutnya, PPSDM Migas Cepu akan kembali melakukan gerakan menanam 5000 pohon. Dengan gerakan tersebut, areal penanaman pohon ini ditargetkan menjadi kawasan ecopark atau kawasan hijau yang berfungsi sebagai tempat wisata. Ini adalah dalam program besar kita, di mana PPSDM Migas Cepu akan membangun yang kita sebut dengan Green Ecopark PPSDM Migas di Cepu. Kita sudah menanam 3200 pohon sebelumnya, sekarang kita menanam 2000, masih akan ada 5000 pohon lagi. Sehingga kawasan Cepu ini menjadi kawasan yang hijau, hijau-ruyo-ruyo kita sebut ya, hijau. Terus ada tempat wisata dan bisa menarik wisatawan dan masyarakat di sini. Memang ini kan untuk mendukung di daerah gula sekitar, yang mana pohon jati itu sudah mulai habis. Tentunya kami akan selalu menjaga supaya kelestarian jati di gula itu tetap terjaga. Gerakan tanam pohon ini sekaligus sebagai bentuk dukungan terjaganya kelestarian lingkungan, sekaligus mewariskan bumi yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Sebab setiap pohon yang ditanam bisa menghasilkan oksigen gratis sebagai penyokong kehidupan.